Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Nah hari ini materi untuk bahasa Indonesia-nya itu adalah pemahaman bacaan. Nah seperti materinya pemahaman bacaan, maka disini kalian semua harus memahami bacaan yang kita bisa berbicara di sini. Nah untuk pemahaman bacaan, disini saya sudah menyiapkan 10 soal dan beberapa wacana. Untuk satu wacana itu bisa untuk 2-3 soal. Nah untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja dari sekarang. Nah ini ada wacana, wacananya kurang lebih terdiri dari 5 paragraf. Satu wacana ini untuk 3 soal. Nah untuk wacana ini silakan untuk adik-adik semua bisa mulai membacanya atau kita buka langsung ke soalnya saja terlebih dahulu untuk mengefisienkan waktu kalian ketika kalian mengerjakan soal pemahaman bacaan. Tipsnya, ya sebelum membaca soalnya, maka kalian harus terlebih dahulu. Sebelum membaca wacananya, maka terlebih dahulu kalian harus membaca soalnya saja. Karena kalau kalian membaca wacananya terlebih dahulu, maka akan diulang-ulang. Akan diulang terus, diulang terus. Nah kalau seperti itu kan, waktunya tidak efisien. Nah untuk mengefisienkan waktu kalian, maka kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu, baru membaca wacananya. Karena tidak semua wacana itu untuk semua soal. Ada beberapa soal, contohnya mencari kalimat utama. Nah kalimat utama itu kan yang dicari bukan kalimat utama dari satu wacana, tapi dari satu di antara paragraf yang ada dalam wacana tersebut. Nah jadi kalau kalimat utama yang ditanyakan hanya menanyakan di satu paragraf dalam satu wacana, maka hanya paragraf itu saja yang kalian baca. Jangan kalian baca semuanya. Nah oke, bisa dimulai untuk soal yang pertama. Silahkan dibaca dulu. Nah ini soalnya, yang ditanyakan adalah kalimat utama paragraf pertama terletak pada kalimat nomor. Nah ini kan yang ditanyakan kalimat utama paragraf pertama. Paragraf pertama terletak pada kalimat nomor berapa. Oke, saya bukakan di wacananya. Ini paragraf pertama nih. Ini paragraf pertama, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Wacananya nambat besok-besok, amin. Oke, sudah dapat jawabannya ada adik-adik semuanya. Bacalah teks berikut. Nah ini di dalam satu paragraf ini. Kalian harus disuruh, kalian disuruh mencari kalimat utama. Untuk kalimat utama masih sama materinya seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalimat utama, dia untuk paragraf yang berdasarkan dengan letak kalimat utama itu kan ada tiga. Ada tiga jenis paragraf berdasarkan dengan letak kalimat utama. Yang pertama, ada pedagraf induktif. Kemudian yang pedagraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Kalau deduktif, kalau deduktif, kalimat utamanya berada di awal kalimat. Artinya, kalau seumpamanya dalam satu paragraf dia terdiri dari lima kalimat, maka kalau yang deduktif, kalimat utamanya pasti berada di kalimat yang pertama. Oke, kemudian untuk paragraf yang induktif. Induktif, kalimat utamanya berada di akhir. Kalau dalam satu paragraf terdiri dari lima kalimat, berarti kalimat utamanya ada di kalimat yang kelima. Itu kalau untuk yang induktif. Sedangkan, kalau untuk paragraf campuran, campuran berarti dia kalimat utamanya ada dua. Ada di awal dengan di akhir. Berarti kalau dia satu paragraf terdiri dari lima kalimat, maka kalimat utamanya berada di kalimat yang pertama, kemudian diulang lagi di kalimat yang terakhir. Nah, untuk soal nomor satu, kalimat utamanya ada di mana? Di awal, di kalimat yang pertama, atau di kalimat yang terakhir. Kalimat utama, paragraf pertama terletak pada kalimat nomor berapa? Lima, empat, empat, satu. Kalimat yang pertama terletak pada kalimat nomor satu, yang berarti itu korona telah membunuh 1,2 juta wilayah dan membunuh lebih dari 70 ribu orang. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Cara membedakan kalimat utama Cara membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk kalimat utama, kalimat utama masih sama seperti yang sebelumnya, dia berada di awal, kemudian dia berada di akhir, dan dia berada di awal dan akhir. Kalau di awal nama paragrafnya adalah deduktif, kalau akhir nama paragrafnya adalah induktif, sedangkan kalau awal dan akhir nama paragrafnya campuran. Nah, kalau seperti soal yang seperti ini, soal untuk mencari kalimat utama, dan ini kan di paragraf pertama ini dia di awal, berarti dia paragrafnya adalah paragraf deduktif. Nah, cara membacanya atau cara mengerjakannya, cukup dibaca di kalimat yang pertama, cukup dibaca di kalimat yang pertama, dengan di kalimat yang terakhir. Kalau dia dalam satu paragraf terdiri dari lima kalimat, maka kalian cukup membaca kalimat yang pertama, dengan kalimat yang terakhirnya saja, untuk mengefisienkan waktu kalian mengerjakan soal. Nah, mengapa hanya di awal dengan di akhir saja, cukup kalian baca? Karena untuk kalimat utama, kalimat utama itu kan ciri-cirinya, hanya dengan satu kalimat sudah mengwakili isi paragraf. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya, dia bisa berdiri sendiri, kalimat itu bisa berdiri sendiri, tanpa dihubungkan dengan konjungsi antar kalimat. Jadi, kalau hanya dengan satu kalimat, sudah mewakili keseluruhan isi paragraf, dan dia letaknya di awal, maka sudah bisa kita tarik kesimpulan, bahwa itu adalah kalimat utamanya. Untuk yang soal, nomor satu sudah benar, jawabannya ada di kalimat yang pertama. Oke, untuk soal yang berikutnya, berdasarkan paragraf kelima, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, mencari pernyataan, nah, ini juga materinya masih materi pemahaman bacaan, kalau untuk paragraf, mencari pernyataan di bawah ini yang salah, mencari pernyataan, pernyataan itu bisa mencari pernyataan yang salah, ataupun pernyataan yang benar, tergantung nanti soal yang keluarnya seperti apa. Kalau pernyataan di bawah ini yang salah, yang salah berarti yang tidak ada di dalam teks. Kalau untuk pernyataan yang salah, sedangkan kalau pernyataan yang benar, berarti pernyataan yang ada di dalam teks. Nah, untuk soal nomor dua, silakan kalian baca di paragraf yang terakhir. selamat menikmati. Oke, ini soalnya. Berdasarkan paragraf kelima, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Yang salah berarti yang tidak ada di dalam teks. Dengan seruan untuk, nah berarti sampai dari sini sampai di sini. Kalau yang A, kelompuhan pariwisata global. Nah, ini ada nggak di dalam paragrafnya? Ada. Oke, di kalimat yang pertama. Berarti, ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, penyusutan sektor pariwisata. Ada. Oke, kemudian pekerja di sektor turis akan kehilangan pekerjaan. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kemudian yang D, COVID-19 jadi anggota serius hanya bagi sektor industri pariwisata Indonesia. Tidak ada juga. Kemudian yang E, seruan kepada masyarakat global untuk tinggal di rumah. Ada. Oke, berarti jawabannya antara dua. Kalau nggak yang C, yang D. Nah, kalau kita analisis lagi nih, dua pilihan jawaban ini. Pekerja di sektor turis akan kehilangan pekerjaan. Kalau pariwisata sudah mengalami penyusutan, kemungkinan besar para pekerja akan mengalami kehilangan pekerjaan. Jadi seperti ini. Tapi kalau yang D, COVID-19 jadi ancaman serius hanya bagi sektor industri pariwisata Indonesia. Di sini tidak ada dijelaskan di Indonesia, melainkan pariwisata global. Oke, jadi jawabannya yang paling mendekati itu adalah yang mana? C. Yang salah. Yang salah berarti dia yang nggak ada. di dalam kis? D. 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 Jadi ancaman serius serius hanya bagi sektor industri pariwisata Indonesia. Bukan di Indonesia, melainkan secara global. Oke, selanjutnya. Untuk soal nomor tiga. Ini kita disuruh membaca grafik. Berdasarkan grafik, manakah pernyataan yang salah? Nah, silakan kalian lihat grafiknya terlebih dahulu. Tidak terlihatkan ya. Tidak terlihatkan ya. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Terima kasih. Oke ini silahkan dibaca atau dilihat grafiknya. Ini grafiknya jumlah kasus COVID-19 saat negara-negara di Eropa tetapkan lockdown. Nah ini silahkan dibaca dulu. Italia 7,4 ribu, kemudian Spanyol 4,2 ribu, Jerman 3,8 ribu, Perancis 3,6 ribu, terus Belanda 959, Austria 800, Norwegia 489, kemudian Denmark 262. Ini untuk grafiknya, ini untuk soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dibaca grafiknya. Kalau yang A, jumlah kasus COVID-19 di Austria lebih banyak dibandingkan... Yang A, Austrianya diganti dengan ini salah ketik nih. Juga kasus COVID-19 di Austria lebih banyak dibandingkan dengan Denmark. Apakah benar? Benar. 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 Austria 800. Oh iya, Austria 800. Kemudian Denmarknya 262. Iya. Kemudian... Kasus terbanyak COVID-19 saat Eropa menerapkan lockdown ditemukan di Italia. Benar. Benar. Berarti ini, sedangkan pertanyaannya adalah berdasarkan grafik manakah pernyataan yang salah. Ini berarti yang dicari kalau berdasarkan grafik manakah pernyataan yang salah. Yang salah berarti kalian harus mencari yang tidak ada di dalam grafik. Oke. Kalau yang A, Austria lebih banyak dibandingkan dengan Denmark, dia ada. Karena Austria 800, sedangkan Denmark 200 sekian. Itu berarti benar ada di dalam teks, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian kalau yang B, kasus terbanyak COVID-19 saat Eropa menerapkan lockdown ditemukan di Italia. Iya, Italia yang paling banyak. Kita lihat 7,4 ribu. Dia yang paling banyak. Berarti ada di dalam teks, itu bukan jawabannya. Karena jawabannya yang dicari yang tidak ada di dalam grafik. Terus, yang C, selisih jumlah kasus antara negara Belanda dan Norwegia lebih banyak, selisihnya lebih banyak, dibandingkan dengan selisih kasus antara negara Austria dan Denmark. Salah. Kalau Belanda berapa tadi? Belanda 9,59. Belandanya 9,59. Kemudian Norwegianya 489. Kalau kita kurangi, maka selisihnya 470. Kemudian kalau Austria dan Denmark, Austria 800, sedangkan Denmarknya 262. Kalau kita kurangi, maka 538. Selisihnya itu lebih tinggi Austria dan Denmark dibandingkan dengan Belanda dan Norwegia. Berarti yang C, dia tidak ada di dalam teksnya. Ini pernyataan yang salahnya. Tapi kita lihat dulu yang D. Jumlah kasus COVID-19 di Belanda lebih rendah dibandingkan dengan di Jerman. Belanda... Betul. Di Belanda 959, sedangkan Jerman 3,8 ribu. Oke, ini benar, ada di dalam grafik. Kemudian yang selanjutnya, yang D, yang E. Denmark menjadi negara memiliki kasus COVID-19 paling sedikit di Eropa. Iya, karena di Denmark hanya 162. Berarti jawabannya adalah yang C. Karena pertanyaannya disuruh mencari pernyataan yang salah. Karena Belanda dan Norwegia dia lebih rendah dibandingkan dengan Austria dan Denmark. Bukan dia yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Silahkan dibaca soalnya. Oh, udah bisa nih. Udah bisa masuk, Pak. Enggak tau gue lagi-lagi. Enggak maksudnya aku ini udah bisa masuk. Ini nomor 4, silahkan. Dari, ini tekstnya, dari subletik sosiologi politik, transisi demokrasi yang ditengarai oleh dominannya peran institusi partai politik sebagai mesin demokrasi, dalam praktiknya akan menimbulkan berbagai diskursi yang berindikasi di mana kemungkinan demokratisasi. Nah, pertanyaannya... Yang 4, rehat, pegis, Pak. Yang kau mendaftar cuma 30 loh, Pak. 25 antaranya ketuk teran. Ada yang mampu kemarin juga. Kalau jambat banget, ya, jimam untuk ketuk teran. Ini nomor 4, kata tengara pada kalimat ditengarai dalam kalimat di atas bermakna apa? Kata tengara pada kata ditengarai dia bermakna mata angin, silasat, bentuk, tanda, atau lambang. Makna di tengara pada kata ditengarai adalah handa. Oke. Untuk nomor 4, makna kata tengara dalam kalimat ditengarai adalah... Pada kata ditengarai dalam kalimat di atas maknanya adalah handa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor... Sudah di jalan lagi? Yang waktu ini di jalan lagi? Ini teks lagi, wacara lagi. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah... Yang tidak sesuai berarti yang tidak ada di dalam teks. Kalian disuruh mencari yang tidak ada di dalam teks. Ada Pak, empat siswa. Ada yang kelas 7, kelas 4, kelas 6. Tapi perlu diunlockkan banyaknya. Banyak yang kebatan. Kita selalu setelah kita katakan di atas. Kenapa? Ada yang supportan? Terima kasih. Yaudah-yaudah, nomor lima, paragraf berikut. Sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto mengalami kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas atau free trade agreement. ASEAN-CIN mereka mengaku merugi sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu. Para pedagang mengalami dampak negatif aturan itu. Pada sektor usaha kecil sepatu misalnya, pengusaha merugi sampai 50%, orderan berkurang 50%. Artinya produksi kami juga berkurang sebesar itu, kata Budi Utomo, anggota gabungan pengusaha sepatu atau GPS Kabupaten Mojokerto. Sepinya order terjadi karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor lebih murah daripada harga produk lokal. Nah, pertanyaannya, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas, yang tidak sesuai berarti yang tidak ada di dalam teksnya. Kalau yang A? Kalau yang A, FTA ASEAN-CINA membuat panik sejumlah pengusaha. Pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Ini pengusaha berasa panik atau tidak ini? Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Panik? Kesulitan, mengalami kesulitan, menghadapi aturan. Nah, ini bisa jadi juga ada di dalam teks. Kemudian kalau yang B, para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Ada tidak? Ada. Di kalimat yang? Terakhir. Oke, ini berarti ada. Kemudian yang C, sejak Januari lalu, kerugian akibat FTA ASEAN-CINA dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Ada tidak merugi? Ada. Ada. Ini. Kalimat kedua. Kemudian akibat FTA ASEAN-CINA, kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%. Ada. Kemudian yang E, banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN-CINA. Nah, kalau yang E, jawabannya dia sudah pasti yang E, karena dia tidak ada di dalam teks, pernyataan yang tidak sesuai berarti yang tidak ada di dalam teks. Karena di sini para pengusaha tidak menghentikan permintaan pesanan. Tidak menghentikan, tapi di sini dia tetap menjalankan meskipun orderannya berkurang sebanyak 50% atau bahkan dia merugi sampai 50%. Nah, untuk soal nomor lima, jawabannya yang E, pernyataan yang tidak ada di dalam teksnya. Untuk yang E, tidak ada di dalam teks. Oke, lanjut. Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor enam, gagasan utama, paragraf kedua bacaan di atas adalah, nah, gagasan utama, saya ulangi lagi. Kalau untuk yang gagasan utama, gagasan utama, kemudian ide pokok, ini juga sama. Bagasan pokok, dia juga tiga hal. Tiga hal ini adalah sesuatu yang sama, sama-sama mencari inti kalimat. Sama-sama mencari inti kalimat. Kalau yang kemarin belum bisa semuanya kan, Pak? Tiga hal ini dia letaknya ada di sini. Maka, cari dulu kalimat utamanya di mana, maka kalian bisa menemukan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Cari dulu kalimat utamanya di mana. Kalimat utamanya tinggal dibaca di kalimat yang awal dan kalimat yang di akhir saja. Karena antara dua kalimat ini, ketika kalian membaca kedua ini, maka kalian bisa tahu kalimat utamanya atau ide pokoknya yang mana. Nah, cuman bentuknya, namun bentuknya berbeda antara kalimat utama dengan gagasan pokok, ide pokok, dan gagasan utama. Dia bentuknya beda. Kalau kalimat utama, yang namanya kalimat, pasti dia diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi akhir. Tiga intonasi akhir, itu ada tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Itu kalau untuk kalimat utama. Sedangkan kalau gagasan utama, dia kalimat utama yang lebih disingkat lagi. Tapi inti atau maknanya tetap sama. Nah, ini gagasan utama, paragraf kedua. Gagasan utama, paragraf kedua. Berikut ini pertimbangan yang bisa digunakan untuk menjual rumah. Berarti tinggal dibaca di kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir saja. Berikut ini pertimbangan yang bisa digunakan untuk menjual rumah. disarikan dari berbagai sumber. Ini kalimat utamanya nih. Kalimat utamanya. Ini kalimat yang pertamanya. Kemudian kalau yang di kalimat yang terakhir. Hari ini bisa membuat calon pembeli kurang berminat dengan rumah kita. Atau justru calon pembeli semakin mendesak agar kita menurunkan harga. Nah, ketika kalian hanya membaca di awal dengan di akhirnya saja, di kalimat awal dengan kalimat akhir, nah disini bisa kelihatan nih, mana di antara dua kalimat ini yang mewakili keseluruhan dari isi paragraf. Kalau di kalimat yang pertama, berikut ini pertimbangan yang bisa dilakukan untuk menjual rumah. Nah, berarti kan ini yang bisa kita tarik dari kalimat utama ini, atau ide pokok yang bisa kita ambil dari kalimat ini, pertimbangan untuk menjual rumah. Nah, sedangkan ketika kalian hanya, kalau kalian hanya membaca di kalimat yang terakhirnya ini, hal ini bisa membuat calon pembeli kurang berminat. Nah, ada kata hal ini. Nah, hal ini itu hal apa? Hal ini hal apa itu tidak dijelaskan di dalam satu kalimat. Nah, melainkan dia berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya dan kalimat yang sesudahnya. Maka, kalimat yang terakhir ini bukan kalimat utamanya, karena dia harus berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Ini namanya adalah kalimat penjelas. Dan kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Berikut ini pertimbangan yang bisa digunakan untuk menjual rumah disarikan dari berbagai sumber di kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya. Ide pokoknya yang mana? Ini bukan membeli, melainkan menjual. Pertimbangan dalam menjual rumah. Nah, ini kan beda nih. Bentuknya beda. Tadi sudah saya jelaskan, kalimat utama berarti diawali dengan mulut kapital dan diairi dengan intonasi akhir, terus gagasan utama, retama, kalimat utama. Namun, bentuknya beda. Perbedaannya yang ada di sini. Kalau kalimat utama kan itu tadi kalimatnya panjang dong. Kalimatnya panjang. Nah, kalau gagasan utama diambil hanya ini saja. Pertimbangan dalam menjual rumah. Nah, ini adalah gagasan utamanya. Untuk soal nomor 6. Selanjutnya, soal nomor 7. Ini makna kata lagi. Kata menyurvei pada kalimat terakhir, paragraf terakhir, wacana di atas, bermakna. Persiapkan pula kondisi rumah saat calon pembeli menyurvei rumah. Kata menyurvei rumah. Menyurvei itu maknanya apa? Meninjau. Meninjau. Siapa yang meninjau? Ayo. Tidak ada di situ meninggal, gak ada. Nomor 7. Menyurvei artinya? Meninjau. Ayo. Meninjau atau? Memeriksa. Eh, memeriksa. 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 Nah, meskipun di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata menyurvei. Makna kata menyurvei itu ada tiga. Menyurvei ini berarti dia kerba atau... Kerba kata apa? Kerba. Kerba kata apa? Kerba kata apa di sini? Nomina, kerba, ajektifat, kerbia, pronomina. Nah, kalau kerba dia adalah kata kerja. Kerba adalah kata kerja. Nah, di sini menyurvei itu maknanya ada tiga. Menyurvei maknanya ada tiga. Memeriksa, maknanya ada memeriksa, kemudian menyelidiki, dan yang ketiga, meninjau. Nah, kalau berdasarkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyurvei ini maknanya tiga-tiganya ada. Menyelidiki, memeriksa, dengan meninjau. Tapi, dilihat lagi di kalimat yang terakhir itu tadi. Dilihat lagi di sini. Nah, persiapkan pula kondisi rumah saat calon membeli menyurvei rumah. Di sini kan dia menyurvei rumah. Nah, sesuaikan menyurvei rumah, apakah bisa menyelidiki rumah, memeriksa rumah, atau meninjau rumah? Memeriksa. Memeriksa rumah. Oke, jawabannya adalah yang B. Memeriksa rumah. Nah, meskipun tadi kata menyurvei, dia ada tiga maknanya. Maknanya dan tiga-tiganya ada di pilihan jawabannya. Yang pertama ada menyelidiki, kemudian yang kedua memeriksa, yang ketiga meninjau. Tetapi dilihat lagi dari teksnya, dilihat lagi dari kalimatnya. Mana yang paling sesuai? Dan yang paling sesuai itu adalah yang B. Memeriksa. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian. Nomor delapan. Kata yang penulisannya tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, kalian cukup membaca di kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 saja. Selamat menikmati. Kata yang penulisannya tidak tepat terdapat pada kalimat yang benar. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, nomor delapan. Kata yang penulisannya tidak tepat itu terdapat pada kalimat. Ini langsung saya jawab. Kata yang penulisannya tidak tepat terdapat pada kalimat. Kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama. Kalimat pertama ada di mata ini. Mengapa ini salah? S-nya besar. S-nya besar. S-nya besar. Kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, itu mungkin kalian sudah tahu semuanya kalau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nama orang. Nama orang. Berarti kalau kalian menulis nama kalian sendiri, kalau sumpamanya nama kalian terdiri dari tiga kata, maka harus diawali dengan huruf kapital pada setiap kata di nama kalian. Itu ukur untuk penggunaan yang selanjutnya. Kemudian, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kalau ada petikan langsung, itu kalau nggak salah saya udah kita bahas sama-sama di pertumbuhan yang pertama atau yang kedua kemarin. Kalau yang petikan langsung, kalau sumpamanya ada petikan, nah ini kata, ada petikan, koma. Nah, di sini untuk di awal setelah tanda petik ini, di sini kita menggunakan huruf kapital. Nah, ini untuk petikan langsung. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab, suci, dan Tuhan. Itu penggunaan huruf kapital yang selanjutnya. Untuk menulis kitab suci, agama, dan nama Tuhan, ataupun yang sejenisnya dalam keagamaan. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan, atau gelar akademik yang diikuti nama orang. Oke, contohnya, kalau gelar akademik, gelar akademik atau gelar keagamaan. Kalau gelar keagamaan, kalau dalam Islam, kalau orang yang sudah menjalankan ibadah haji, maka nama di depannya harus menggunakan gelar keagamaan tersebut. Contohnya, kayak haji siapa? Nah, itu atau haja siapa? Kita harus menggunakan huruf kapital. Terus, kalau gelar pendidikan. Kalau gelar pendidikan, contohnya di awal ataupun di awal nama orang ataupun di akhir nama orang. Contohnya, ada nama koma. Nah, ini untuk gelar pendidikan atau gelar-gelar yang lainnya. Nah, ini. Terus, selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Nah, contohnya, Presiden Joko Widodo. Kalau ada penulisan. Nah, ini. Karena di sini ada nama orang dan ini ada nama jabatan atau nama pangkat, maka harus menggunakan huruf kapital, nama pangkatnya. Tapi, kalau sumpamanya ada kalimat, aku ingin menjadi seorang Presiden. Nah, itu kan tidak ada nama, tidak ada nama yang mengikuti belar tersebut atau pangkat tersebut. Maka, dia tidak bisa menggunakan huruf kapital. Kalau hanya kalimatnya, aku ingin menjadi seorang Presiden. Maka, Presidennya harus menggunakan huruf kecil. Karena tidak diikuti dengan nama di belakangnya. Nah, ini untuk penggunaan huruf kapital. Sebenarnya masih banyak lagi penggunaan huruf kapital. Tinggal kalian cari saja sendiri di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan, kalau untuk soal nomor satu, Down Syndrome, ini kan nama penyakit. Nama penyakit itu tidak ada dalam aturan penggunaan huruf kapital. Maka, salah kalau penulisannya seperti ini. Maka, yang huruf kapital, karena ini kebetulan, ini kebetulan berada di awal kalimat. Mengawali kalimat kan memang dia wajib menggunakan huruf kapital. Berarti hanya Down Syndrome, huruf D pada kata Down saja yang menggunakan huruf kapital. Sedangkan sindromnya dia tidak menggunakan huruf kapital. Ini untuk soal nomor delapan, kata yang penulisannya tidak tepat terdapat pada kalimat nomor satu. Pada huruf S di kata sindrom. Dia tidak boleh menggunakan huruf kapital. Karena dia bukan nama tempat, dia juga bukan nama jabatan, dia bukan nama orang. Maka, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya nomor sembilan. Nomor sembilan, penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Konjungsi, kata penghubung yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Nah, kalau seperti ini kalian cukup membaca kalimat kedua, kalimat keempat, lima, enam, dan delapan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yuk, adek-adek. Untuk soal nomor sembilan, penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat dalam kalimat nomor berapa? Dua, dua, dua. Dua, dua, dua. Nomor sembilan, penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, kalimatnya, ini langsung saja saya jawab. Nah, dia terdapat di kalimat nomor empat. Oke. Sebagai perbandingan, bayi normal dilahirkan dengan jumlah 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, di sini ada tanda apa? Ada tanda? Titik koma. Nah, titik koma, terus di sini ada kata apa nih? Konjungsinya adalah konjungsi sedangkan konjungsi koordinatif, konjungsi dibagi menjadi tiga. Ada konjungsi koordinatif, terus yang ketiga konjungsi korelatif. Nah, konjungsi koordinatif, kalau koordinatif, untuk koordinatif itu ada dan, atau, tetapi... Ini berarti nilainya nggak langsung muncul kan, Pak, di siswa yang tesnya itu. Nah, dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Kalau koordinatif, kalau berdasarkan dengan penggunaan dalam kalimat majemuk, kan kalau konjungsi dia pasti digunakan pada kalimat majemuk, karena fungsinya untuk menghubungkan antara satu klausa dengan klausa yang lainnya, maka untuk menghubungkan itu kita memerlukan konjungsi atau kata penghubung. Nah, kalau koordinatif, dia selalu digunakan pada kalimat majemuk setara. Nah, di soal nomor empat, ini adalah kalimat majemuk setara. Pertama, ada kata sedangkan, kemudian dia menggunakan tanda titik koma. Nah, satu di antara fungsi dari tanda titik koma di sini, dia bisa menggantikan konjungsi dalam kalimat majemuk setara. Nah, jadi, kalau di sini sudah ada tanda titik koma, maka sudah tidak perlu lagi menggunakan kata sedangkan. Sudah tidak perlu lagi menggunakan kata sedangkan, karena di sini fungsinya sudah digantikan oleh tanda titik koma. Jadi, penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat dalam kalimat yang keempat. Mengapa? Saya ulangi lagi, karena di kalimat keempat sudah ada tanda titik koma, maka sudah tidak memerlukan lagi konjungsi di belakangnya. Oke, ini untuk soal nomor sembilan. Oke, selanjutnya. Soal nomor sepuluh. Soal nomor sepuluh. Kalimat yang mengandung kata yang tidak baku terdapat pada kalimat yang keberapa? Kalimat yang mana? Yang A, B, C, D, atau yang E? Soal nomor sepuluh. Soal nomor sepuluh. Soal nomor sepuluh. Soal nomor sepuluh. tangan. Kalau yang B, pertikaian antar kelompok dilerai oleh polisi. Kalau yang ini, yang A dulu, dia membasuh wajahnya dengan sapu tangan. Nah, ini benar, penulisannya dia harus dipisah. Kemudian kalau yang B, pertikaian antar kelompok. Antar kelompok penulisannya dipisah atau digabung seperti ini. Digabung. Antar kelompok, dia digabung. Kemudian yang C, berarti ini benar, ini benar. Yang ditanyakan yang tidak baku, berarti yang ditanyakan itu adalah yang salah. Kemudian yang C, pemimpin berperilaku buruk tidak akan mendapat dukungan. Ini benar. Terus kalau yang D, gerakan penari itu lemah gemulai. Oke, ini juga benar. Jawabannya yang E, mengapa E salah? Ada di kata bekerja sama. Oke, ini kan berarti kosa kata-kosa kata yang seperti ini atau perasa yang seperti ini hubungannya dengan ini, proses pemajemukan. Proses pemajemukan. Proses pemajemukan. Proses pemajemukan ada proses afiksasi, kemudian proses reduplikasi, dan proses penggabungan, serta pemisahan, penggabungan, pemisahan bisa kata, bisa juga perasa. Tapi kalau sudah penggabungan dan pemisahan, berarti hubungannya dia dengan ini, dengan perasa. Nah, bekerja sama, bekerja sama mengapa dia salah? bekerja sama itu kan berasal dari kata kerja sama, kerja sama. Ini perasa, kerja sama. Nah, kalau dia mendapatkan imbuhannya hanya di awal saja. Ini kan imbuhannya hanya di awal nih. Maka penulisannya dia tidak bisa digabung seperti ini. Dia tetap penulisannya harus dipisah. Berarti gini. Penulisannya harus dipisah. Tidak bisa digabung seperti ini. Kecuali kalau dia mendapatkan imbuhannya di awal dan di akhir juga. Kalau penggabungan dan pemisahan, kalau dia perasa, kalau dia sudah mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir, maka boleh digabung. Tapi kalau seperti ini, ini kan dia hanya mendapatkan imbuhan di awal saja, maka dia tidak bisa digabung seperti ini. Tetap harus dipisah penulisannya. Nah, dia mendapatkan imbuhan, kalau untuk yang dipisah seperti ini, dia hanya mendapatkan imbuhan hanya di awal atau hanya di akhir saja. Nah, itu yang tetap boleh dipisah. Tapi kalau dia mendapatkan awal dan akhir, imbuhannya dua, ada di awal dan di akhir, maka dia harus digabung. Jadi jawabannya adalah yang E, untuk soal nomor 10. Oke? Sudah selesai soalnya. Dan waktunya juga sudah selesai, karena kita hanya dari pukul 10 sampai pukul 11 saja. Nah, untuk materi hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Nah, untuk materi wacana, tipsnya hanya kalian harus jeli membaca wacana, kemudian cukup dibaca ketika kalian membaca pilihan jawabannya, ya, teks atau kalimatnya yang ada dalam pilihan jawabannya saja yang kalian baca, tidak perlu kalian baca semuanya. Untuk tanda baca, untuk kosa kata, nah, itu kalian harus belajar lebih lanjut lagi di kamus besar Bahasa Indonesia ataupun Penumpahan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini, saya akhirnya sampai di sini. Selamat siang semuanya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, makasih Mbak Nopi. Iya, Mas. Ya, baik adik-adik. Hari ini mungkin pertemuan terakhir untuk Bahasa Indonesia yang diisi oleh Mbak Nopi. Semoga-mudahan apa yang disampaikan Mbak Nopi berkomendah untuk kalian semua. Amin. Kita minta maaf-minta. Sekali lagi, mudah-mudahan adik-adik diberi kemudahan untuk menjawab soal-soal UDPKS BMPTN pada tahun ini. Baik, adik-adik. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan ya, puasanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.